Ya, ya, kuliah lagi disini Azaz Teknik Kimia 1 Yang ini adalah minggu ketiga Nah, di minggu ketiga itu Siap-siap, minggu kedepatnya kan ujian Materinya tinggal densitas yang di halaman sini ya Terus ada lagi Di 2.9 itu adalah Apa ya 2.9 itu konsentrasi 2.10 itu dia temperatur Terus ada pressure and hydrostatic head di 2.11 Dan 2.12 nya apa ini Ada lagi enggak 2.12 nya adalah floret, laju alir Udah pada megang bukunya ya, jadi enak ya Saya sambil buka bukunya juga disini Seperti yang saya bilang kemarin Disuruh belajar dulu sendiri, nanti saya tanya Sekarang saya akan menjadikan siapa Menjadi host untuk menjelaskan materi ini Mungkin dia mau coret-coret disini ya Jadi kamu bisa share screen Pedep kamu, kan udah ada pedepnya kan ini ya Bisa dibaca ya Sekarang saya tanya dulu di kelas ini Yang mana yang mau jadi host Gantian, ngajar, jadi ngajar saya Ya, saya jelasin dulu densitas ini Nanti mungkin kamu di konsentrasi Dan ke belakang Ya Oke, 2.8 adalah densitas dan spesifik gravity disini Ya Jadi ada di Apa namanya Di waktu yang lampau ya Jadi ada Objek emas palsu itu di intensifikasi Dengan perbandingan rasio berat Terhadap volume Ya Volume air Ya, jadi kalau mau tau emas itu asap Enggak Dimasukin itu si emasnya ke dalam Kayak gelas ukur kayaknya ya Dimasukin Kira-kira nanti gelas ukurnya yang volumenya Tadi awal air 100 mili Kalau dimasukin emas sekian gram Harusnya dia naik berapa Jadi kayak mainnya densitas Densitas itu kan masa per volume Ya Jadi kalau ibaratkan Ada gelas 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 ukur ya Jadi kamu masukkan si Emas tersebut ya Misalkan apa Cincin, gelang atau apa Kedalam gelas ukur itu Yang sudah berisi Sejumlah air atau cairan lah ya Di sana Ketika dicelupkan Dimasukkan si Siapa namanya Emas itu Nanti volumenya naik berapa Nah Ketika terjadi perbedaan volume itu Maka kita kan tahu Masa si emas Ya kan Ditimbang Ya Dibagi Kenaikan volumenya Nah Itulah jadi densitas Makanya ada Timbangan emas itu Beda dengan timbangan emas Yang Seperti kita punya tepung Mungkin lebih kepada Ketelitiannya ya Nah Disini ada ceritanya dia lagi Ya Lalu disini Di bagian belakangnya Densitas adalah Masa per volume Ya Dimana densitas itu punya Satuan Apa sih namanya Oh Memiliki Nilai Namrig Angka ya Namrig Dan satuan Disini Densitas untuk liquid Densitas untuk liquid Ya Itu tidak berubah secara signifikan Pada kondisi awalnya Terhadap tekanan Tetapi Mereka dapat berubah Karena Suhu Untuk beberapa Komponen Jika Suhu tersebut Mengubah ya Nah Jadi pemberian suhu itu Akan mengubah kondisi tersebut Dan yang berubah itu cukup besar Nah Disini dicatatkan bahwa Suhu sampai 0,70 derajat celcius Densitas air Itu Umumnya konstan Yaitu 1 gram Per meter malat 3 Sedangkan di sisi lain Di rentang suhu yang sama Untuk densitas NH3 Itu berubah Berubah Parameternya kurang lebih Ada di 30% Ya Nah Biasanya kita akan Mengabaikan pengaruh suhu Ya Terhadap Perubahan Densitas liquid Yang tidak begitu Besar Disini Sama dia Ya Tapi Kalau yang ada Besar Perubahan besar Dia akan dilibatkan Jadi kalau misalkan Suhunya 0-70 derajat celcius Disini dijelaskan Ya Densitasnya air Itu konstan Tapi di atas itu Itu dilibatkan Ada perubahan Jadi bisa saja Angkanya bukan 1,0000 0-0-0-0 Ya Satu lah Kita bilang Sedangkan kalau NH3 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 Moodynya Di rentang suhu tersebut Ternyata Itu ada perubahan Sebesar 30% Kalau 30% Cukup Cukup signifikan Jadi Apa namanya Harus diubah Angkanya Tidak bisa mengikuti Kalau air Ini Yang saya bilang air Water aja H2O Karena nanti ada Bahasa Inggrisnya Air itu adalah udara Nah ini Dia kasih grafiknya Itu Buje Enggak gerak-gerak Emang begitu ya Fotonya Buje Sehat Oh Hidup ya Saya pikir Abis fotonya Diem aja Saya takut itu Tempelan Buje Nah ini Kurvanya Lalu ada Volume Spesifik Volume Spesifik Jadi Kalau ada Tanda Apa ya Kita bilang Tanda apa ya Kalau kita Mau bentukin Kuadrat Ada tanda Kayak payung Saya bingung juga Yang jelasin Apa ya Bahasanya Kalau dulu Kayung Saya bilangnya Volume Spesifik Jadi Kalau ada Notasi Yang kecil Ini Notasi Yang kecil Ini Ini Ya Itu arti Kata Dia Spesifik Berarti Itu Pasti Dibagi Dengan Masa Jadi Volume Per Masa Ya Ini Dia Karena Densitas Adalah Rasio Masa Per Volume Itu Dapat Digunakan Untuk Menghitung Masa Yang Diberikan Oleh Volume Atau Volume Mengetahui Masa Ya Dan Sebaliknya Di balik Balik Ini Ya Oke Ya Lalu Disini Ada Cerita Dia bilang Densitas Profil Alkohol Sebesar 0,804 Gram Per Sentiment Terus Ditanya Kalau Alkohol 90 Gram Berapa Seharusnya Volumenya Tinggal Kamu Kali Biasa Ya Tadi Kan Densitas Ini Ini Saya Langsung Biar Tidak Perperan Sama Dengan Masa Ini Adalah Volume Jadi Kalau Dia Nyari Volume Maka Kamu Tinggal Buat Masa Dibagi Densitas Ini Masanya Dibagi Oleh Densitas Itu Sendiri Sehingga Didapatkan 112 Milliliter Ya Terus Beberapa Kuantitas Yang Dihubungkan Terhadap Densitas Adalah Molar Densitas Densitas Molar Disini Satuannya Disini Adalah Molar Volume Ya Disini Lalu Ada Lagi Bulk Densiti Jadi Ini Densitas Bagian Terbesarnya Ada Disana Ya Ini Namanya Dikatakan Bulk Sama Dia Bagian Terbesar Disini Total Masa Padatan Dibagi Total Volume Ruang Kosong Dikatakan Ya Nanti Kayak Ini Ya Misalnya Kamu Kamu Tau Lada Bulat Bulat Itu Paham Nggak Lada Yang Kecil Bumbu Bumbut Itu Kalau Kita Masukkan Kedalam Glass Baker Itu Kan Pasti Ada Ruang Kosong Antara Lada Satu Dengan Lada Yang Lain Ya Bisa Kamu Imajinasikan Lagi Seperti Tomat Tomat Itu Kita Masukkan Kedalam Glass Ukur Masuk Antara Tomat Itu Ada Ruang Kosong Ya Tidak Langsung Kayak Cairan Kan Semuanya Sama Masuk Merata Itu Yang Dikatakan Ruang Kosong Ya Dikatakan Nanti Kita Ditanya Disitu Densitas Berapa Bulk Densitinya Bukan Bukan Densitas Mainnya Disana Kalau Densitas Itu Masa Per Volume Ya Jadi Berarti Semua Masa Itu Ada Di Dalam Volume Itu Larut Dia Tapi Kalau Bulk Itu Ada Ruang Kosong Di Antaranya Setelah Ini Ya Ini Ada Rumus Ya Dia Langsung Ke Gravitasi Spesifik Ya Gravitasi Spesifik Itu Merupakan Densitasnya Yang dituju Material Ya Disini Dikatakan Ya Rasio Antara Densitas Suatu Substansi Ya Terhadap Densitas Material Referensi Ya Referensinya Apa disini Dia Dia Bilang Kalau Dia Liquid Ataupun Solid Padatan Umumnya Adalah Air Ya Disini Nah Spesifik Gravitasi Itu Adalah Rasio Densitas Substansi Terhadap Densitas Water Nah Umumnya Ini Kalau Satu gram Per sentimeter Pada tiga Pasti Itu ada Seribu Kilogram Per meter Pada tiga Karena Apa Kalau Kilogram Ke gram Itu kan Seribu Meter Desi Senti Kan Baginya Satu juta Jadi Satu juta Bagi seribu Makanya Jadi seribu Disini Ya Sedangkan Disini Dari Terserah Ya Nanti Konversinya Dari sebelah Sini Atau Dari Satu Sini Diubah Menjadi Satuan American Engineering Sehingga Dapatnya 62,43 Pada Suhu 4 Derajat Celsius Sedangkan Spesifik Gravitasi Dari Air Itu Umumnya Ya Direferensikan Ke Udara Tapi Biasanya Itu Direferensikan Ke Gas Yang Lain Gak Hanya Udara Ada Tergantung Dari Soalnya Yang Diberikan Kalau Soalnya Tidak Memberikan Data Dengan Spesifik Maka Itu Adalah Udara Ya Nah Disini Ada Lagi Disini Ya Dia Bilang Jadi Disininya Suhu Misalkan Suhu Substansinya Ya Yang Ini Adalah Kita Bilang Ya Suhu Material A Ya Kita Sedangkan Yang Ini Itu Adalah Aduh Salah Ini Adalah Suhu H2O Biar Tidak Kecampur Ini 4 derajat Celsius Ya Nah Yang 20 Terserah Materialnya Ya Tadi Juga Sudah Dikasih Tahu Di Atas Nah Jadi Disini Dia Dapat Di Interface Bahwa Spesifik Graffiti Ketika Larutan Berada Pada Suhu 20 C Dan Substansi Yang Referensi Disini Secara Implicit Secara Disebutkan Adalah Air Water Pada 4 derajat Celsius Adalah 0,73 Itu Dia Dikasih Tahu Spesifik Grafitinya Tapi Di Berbagai Suhu Mungkin Disini Spesifik Grafitinya Itu Mungkin Kondisinya Tidak Diketahui Jadi Kita Asumsikan Bahwa Dia Berada Di Suhu Ambien Untuk Suatu Substansi Dan 4 derajat Celsius Adalah Untuk Air Water Karena Densitas H2O Adalah 4 derajat Celsius Cukup Dekat Dengan Satuan Gram Per Senti Maka Satuan Gram Per Sentimeter Kubik Nilai Numerit Dari Spesifik Grafiti Dan Densitas Itu Bisa Dikatakan Equal Sama Sudah Catatan Disini Ini Nanti Kalau Mau Baca Spesifik Grafiti Mau Cari Data Angkanya Dia Bilang Disini Pake Buku Yaws Untuk Cari Data Property Lanjut Ke Bawah Ini Ada Contohnya Disini Penisilin Penisilin Setahu Saya Untuk Virus Antibody Penisilin Punya Spesifik Grafiti 1,41 Berapa Berapa Densitasnya Dalam Satuan Ini Satuan Ini Dan Ini Tadi Sudah Kita Katakan Spesifik Grafiti Saya Singkat SG D Densitas Densitas Material A Densitas Referensi Densitas Referensinya Siapa Disini Tidak Disebutkan Lalu Dia Buat Asumsi Awal Adalah Air Referensinya Asumsi Lagi Sama Dia Karena Nggak Disebutin Suhu Tadi Kan Ada Di Penjelasan Sebelumnya Suhu Ruangannya 22 Derajat Celcius Dan Itu Angkanya Tidak Terlalu Jauh Beda Jadi Dikalikan 1,4 Itu Dikalikan Densitas Referensi Yaitu Satu Si Air Itu Sehingga Didapatkan Densitasnya 1,41 Gram Per Sentimeter 3 P Ini Penicillin Lanjut Yang Dibawah Itu Sama Dia Hanya Mengubah Satuan Menjadi American Engineering Yang Ini Juga Sama Diubah Ke Kilogram Per Meter Pangkat 3 Sekarang Dia Bermain Dengan Derajat Api Disini Ini Tidak ada Hubungan Dari Atas Lain Lagi Jadi Kalau Di Industri Minyak Petroleum Specific Graffiti Derajat Berkaitan Berkaitan Derajat Api Persamaan Derajat Api Derajat Api Sama Dengan 141,5 Dibagi Spesifik Graffiti Saat 60 Derajat Fahrenheit Dan 60 Derajat Fahrenheit Ini Antara Densitas Material Dengan Densitas Referensi Dikurangi 131,5 Ini Satuan Ini Persamanya Kalau yang Dibawa Itu Hanya Untuk Mencari Spesifik Graffiti Jadi Kalau Mau Cari Spesifik Graffiti Untuk Material Yang Ada Di Petroleum Industri Maka Equation Nya Adalah 141,5 Dibagi Derajat Api Ditambah 131,5 Jadi Ini Material Di Industri Petroleum Petroleum Tadi Minyak Bumi Kalau Mau Cari Data Spesifik Graffiti Ada Di Buku Yang Saya Lupa Nama Bukunya Apa Ada Itu Buku Kecil Itu Kalau Kita Property Pada Cair Gas Pake Yaws Tapi Kalau Dia Petroleum Industri Bukunya Lain Lagi Saya Lupa Bukunya Tapi Di Belakang Ada Buku Itu Minyak Bumi Ada Beberapa Di Buku Kita Ada Tapi Tidak Begitu Spesifik Barangkali Nanti Kamu Kerja Praktik Ke Dunia Industri Yang Seperti Itu Lalu Di Sini Ada Aplikasi Spesifik Graffiti Terhadap Perhitungan Masa Dan Moll Diproduksi Obat Obatan Yang Dimana Obat Obatan Itu Punya MR 192 Ini Obat Obatan Jangan Dikira Drugs Drugs Itu Obat Obatan Ngobat Dibilang Terus Aliran Keluar Aliran Dari Reactor Itu Mengandung Air Dan Obat Obatan Itu Mengalir Dengan Laju Alir Volumetrik 10 Liter Per Menit Volumetrik Volumetrik Karena Ada Per Waktu Konsentrasi Obat Obatan 41,2% Dalam Air Berarti Secara Langsung Ini Mainnya Fraksi Karena Konsentrasi Kita Sudah Tahu Sudah Tahu Dia Dalam Bentuk Apa Namanya Dalam Bentuk Masa Sebentar Saya Saya Ingin Kamu Ingat Kembali Tentang Konsep Mall Dan Kawan-kawan Karena Nanti Disini Terus-terusan Akan Belajar Tersebut Saya Yakin Kamu Sudah Paham Sebenarnya Dengan Pembelajaran Sebelumnya Namun Khawatirnya Lupa Nanti Saya Taruh Kurang Dua cat Yang Sama Sebentar Ya Ini nih Sekarang Kelihatan Layarnya Youtube Ceritanya Layarnya Youtube Mana Ya Nanti Ini lagi Saya share Ke grup Ya Aduh Itulah Kenapa Alesannya Kimia Dasar Ada Di Semester Awal Dulu Sebenarnya Karena Terus-terusan Nanti Ketemunya Disini Itu Saya Kasih Di Grup Ya Nanti Saya Mention Lagi Di Apa itu Namanya Gu Classroom Jadi Disini Ada Persen-persen Ya Kelihatan Layarnya Enggak Disini Kelihatan Ada Konsentrasi Ada Molaritas Ada Persen Fraksi Masa Dan Saya juga Ngajar Kimia Dasar Sebenarnya Cuman Enggak Ngajar Teknik Kimia Saya Ditawarkan Di Prodi Lintas Fakultas Waktu Itu Dari Farmasi Menawarkan Siapa Yang Bantu Budesi Saya Ajukan Kedekan Disitu Masih Pasukan Disuruh Saya Yang Mengajar Kesana Sekalian Mempelajari Lab Yang Ada Disana Oh Ya Bayi Di Teknik Ada Banyak Kimia Dasar Ada Teknik Industri Ada Elektro Sudah Didelet Kalau Tidak Salah Mesin Itu Ada Teknik Sekarang Ada Jadi Dari Dulu Memang Saya Ngajar Kimia Dasar Sebenarnya Dan Ini Buku Saya Ada Buku Sendiri Hasil Buku Buku Ajar Saya Sendiri Jadi Saya Tahu Apa Yang Harus Dikerjakan Dan Ini Ada Di Video Yang Khususus Untuk Analisis Ya Analisis Zat Gizi Ngajar Di Sana Jadi Harus Dikembalikan Jadi Makanya Kenapa Dosen Itu Harus Diputer Puter Ngajarnya Karena Materi Satu Itu Saling Berhubungan Dengan Satu Sama Lain Ya Tidak Langsung Terputus Seperti Nanti Saya Minta Kamu Menonton Ini Siapa Tahu Ardan Lupa Konsepnya Ya Dan Sudah Lupa Belum Dan Lupa Apa Gimana Dan Gak Apa Kalau Lupa Dan Tinggal Belajar Maksud Saya Maya Tidak Perlu Takut Ya Tidak Perlu Takut Kalau Misalkan Ada Yang Terlupa Eh Ada Yang Lagi Di Ruang Tunggu Gak Saya Takutnya Tadi Saya Ini Loh Kayak Ada Yang Masuk Tapi Dilihat Ya Gak Ada Itunya Masalah Gak Kelihatan Lagi Dianya ya dilihatin ya saya khawatir ya terlewat maklumlah ya saya admin segala admin jadinya oke jadi nanti diingat lagi konsepnya ya maksudnya ya gak apa-apa lupa itu yang penting oh lupa sayang ini belajarnya dimana langsung aja belajar ya jadi disini dikatakan balik lagi ada konsentrasi obat-obatan di sini drugsnya dalam air nah kita kan sudah tahu kalau konsentrasi itu kan molar kok satuannya persen nah kalau satuannya persen seakan ini adalah fraksi fraksinya apa masa, polume atau apa karena ini obat-obatan kan tahu kan padat terata-rata ya jadi disini bisa dikatakan itu fraksi nah punya spesifik gravitasi untuk larutan sebesar 1,024 saya gak tahu ya ini angkanya bener apa enggak tapi setelah saya ngecek kok dia nulis di bawahnya itu 1,0254 ya saya muter-muter nyariin angka ini kok gak ada-ada ya tolong dilihatin ya barangkali misal saya salah ngejelasin ya karena angka ini cukup kok gak ada kata saya disini diminta tolong dong hitungin konsentrasinya si obat-obatan itu satuannya kilogram per liter di aliran keluar dan juga laju alir obat-obatan dalam satuan kilogram mol per menit nah kalau intinya disini menghitung konsentrasi lalu disini ditanya ada laju alir ya kita kan kalau konsentrasi tinggal dimainkan saja konsentrasi itu adalah mol per MR eh kok mol per MR eh mol per volume ya nah disini dia katakan ada nih ya apa sih namanya nih blok diagram lah ya ada reaktor keluarannya dia 10,5 liter per menit gravitasinya ada 1,024 obat-obatannya itu 0,412 ini dari mana tadi kan ada tuh yang dia bilang disini ya 41,2% berarti secara gak langsung drugsnya itu sebenarnya adalah 41,2% airnya adalah sisanya yaitu 58,2% 58,8% nah praksinya apa disini karena persen persennya mau main apa karena ini dirasa padat maka disini dia bermain 1 kg solution ya larutan dia buat karena kan molar ya molar itu kan sebenarnya adalah mol per volume volume larutan ya karena dia mengarah ke molaritas sehingga disini dikalikan dengan 1 kg solution ini tinggal dikalikan 41,2% dikalikan 1 sehingga dapatlah 0,42 saya cari tahu ya disini 1,2% dikalikan 1 kg larutan yang dibawa juga sama 58,8 oh gitu ya 1,2 ya oke lah persen eh kali 1 kg larutan oke terus setelah dapat ini kita punya specific gravity bahwa specific gravity itu adalah densitas A dibagi densitas referensi maka kalau nyari densitas C A ini densitas solution itu densitas A disini ya A yaudah kali silang SG kalikan densitas referensi nah densitas referensinya eh sorry specific gravitasnya adalah 1,024 ya dikalikan densitas referensi referensinya air disini ya karena dia tidak menyebutkan apapun kita asumsikan dia referensi air yaitu 1 ini yang bawah meruot ruotan saja ya tolong dirapikan sama kamu sehingga didapatkan 1,024 gram solution dibagi cm3 solution masuk ke bagian bawah ketika mencari detail perhitungan dari densitas larutan menunjukkan bahwa satuan mungkin terlihat berlebih tetapi ditunjukkan untuk membuat perhitungan secara jelas sekarang konversikan sejumlah obat-obatan 1 kg larutan terhadap masa dari padatan per volume solution menggunakan densitas yang telah dihitung sebelumnya disini diketahui ya bahwa tadi kan kita mau nyari ini kan sebenarnya nyari apa pertama tuh molar ini ya konsentrasi jadi kalau konsentrasi kamu pikirkan saja rumus konsentrasi yang bawah konsentrasi tadi adalah mol per volume mol itu bisa diubah ke dalam masa dan kawan-kawan tergantung ya nah ini kan si siapa ini ceritanya ini panjang lebar disini ya sebenarnya itu dia tinggal mengalihkan saja kalau kita mau nyari masa berarti kan tinggal nyari di mol ya lihat nih kilogram per liter solution dia jadinya masa 0,412 sudah diketahui nah yang ini tadi adalah spesifik grafiti saya bilang ini nih angka ini yang saya saya masih bertanya-tanya ya sedangkan yang ini 10 pangkat 3 dengan 1000 cm solution ini adalah konversi karena dia mau satuannya kilogram per liter solution sedangkan yang di bagian bawah kita punya laju volumetrik tadi 10,5 liter solution per menit nah jadi dia buat disini basisnya adalah menit ya karena tadi apa sih namanya dia pengen satunya pada akhirnya kilogram mol per menit karena disini kilogram disini kilogram mol pasti nanti akan dibagi oleh MR si obat-obatan tersebut ya dan kita sudah punya masanya sehingga masa dibagi dengan MR ya nah kalau ini ya ini adalah volumetrik tinggal dibalik sama dia sehingga didapatkan disini adalah 0,0231 kilogram mol per menit kalau melihat seperti ini sebenarnya runyam harus kamu tulis ulang agar kamu memahaminya tapi kalau sudah memahaminya begini saja cukup ya ini ada self-assessment test silahkan dikerjakan ya oke dari yang saya jelaskan tentang spesifik grafiti disini densitas dan kawan-kawan ada yang mau tanyakan atau bagaimana silahkan kalau tidak ada mau lanjut lagi ke materi selanjutnya ke konsentrasi ada yang mau tanya dulu sebentar ya saya ambil minum dulu ya tanya tanya Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke konsentrasi Konsentrasi itu menggambarkan sejumlah komponen terlarut Dalam campuran yang dibagi dengan total campuran itu tersendiri Jumlah komponen itu biasanya ditunjukkan dalam bentuk masa atau mole komponen Dimana jumlah dari campuran dapat ditunjukkan terhadap Volume yang dikorespondingkan Atau masa campuran Beberapa sampel umum yang biasanya kamu tahu adalah Masa per satuan volume Ada mole per unit volume Persatuan volume Fraksi masa Fraksi mole Jadi kalau mau tahu Kayak tadi kan kita dapat soal tadi ya Konsentrasi kan persen masa kan ya 41,2% Yang tadi soal di atas ini Dia bilang disini persen Eh, sorry, ini ya Jadi jangan kaget kalau melihat seperti itu Ya Karena dia sendiri memberikan bentuk seperti ini Ya, ada 4 bentuk ya Yang baru ketahuan Nah, lalu ada PPM PPB Lalu PPMV Dan PPBV PPM itu berarti dikatakan kan dia Million Berarti dibagi 10 pangkat 6 Billion berarti 10 pangkat 9 Karena dia miliar PPM itu setara Dengan masa Rasio masa Yang ditujukan untuk padat dan cair Sedangkan kalau gas Itu dia bermain dengan Rasio mole Disini ya Nah, yang ini pun sama Dia rasio volume Larutan Terlarut Per volume campuran Yang biasanya Kalau volume ini Oh, yang million per volume ini Digunakan hanya untuk Gas semata saja Ya Jadi kalau udah ngomongin PPM Itu kalau nggak dia Apa sih Si cairnya Ya Rasio untuk padatan dan cair Disini Ini bentuk Apa ya Satuannya lah Kita bilang ya Sini ada Kebutuhan nitrogen Untuk pertumbuhan sel Ya, disini Apa ini Kehidupan sel yang pada normalnya Ya, pada umumnya Itu Kebutuhan nitrogen Untuk sel disediakan Didapatkan lah ya Dari metabolisme protein Disini bisa dikatakan lah Atau contohnya adalah Konsumsi protein Dalam sel Ketika sel itu tumbuh Secara komersial Seperti apa Komersial itu Besar-besaran ya Sengaja ya Untuk dijual Industri Farmasi Farmasi Obat-obatan Disini ada NH4 2xSO4 Ya Yang di Umumnya Digunakan Sebagai sumber nitrogen Dia tuh mau ngambil nitrogen ini saja Sebenarnya N ini Tentukan Tentukan jumlah dari NH4 2xSO4 Yang dikonsumsi Di Di media fermentasi Dimana Konsentrasi sel akhir Itu adalah 35 gram per liter Dalam 500 liter volume Media fermentasi Asumsikan bahwa sel tersebut Mengandung 9% berat Nitrogen Dan dimana NH4 2xSO4 Itu Hanyalah Sumber nitrogen Jadi Satu-satunya Yang memberikan sumber nitrogen Hanya Jat ini Ya Jadi bisa kebayang ya Kalau per liternya aja 35 Kalau 500 liter Ya tinggal kamu kali lah Sebenarnya ini ya Jadi dia ada Sejumlah sekian Kalau 100 Aja udah 3500 gram Alias 3,5 kilo Nah Disini dia buat Basisnya Nah ini ada basis 500 liter Larutan Yang mengandung 35 gram per liter Nah ini Kenapa sejajar Kan tadi saya katakan Kalau 35 gram per liter Per liternya Ada 35 gram Berarti Kalau 500 liter Ya kamu tinggal Mengalihkannya Sedangkan Kalau ini Sudah dibuat 35 x 1500 35 gram per liter Ini 105 Dia ada Sebesar Ini ya Untuk dua ini saja ya Itu tuh sudah ada 17,5 kilo Ya Jadi sudah ada sel Di dalam sana ya Tapi Hanya punya Kita tuh Sebenarnya Dari sel 17,5 kilo Itu kita tuh Sebenarnya Cuma punya 9% berat Berarti tinggalkan Dikalikan 9% berat Yang akhirnya Cuma punya 1,575 Kilogram Aslinya Nitrogen Di dalam itu Dalam 17,5 Kilogram Itu hanya punya 1,575 Kilogram Si nitrogen Nah ini Makanya Ngitungnya Begini nih Ya Memusingkan Nah Tapi ini kan Satuannya Dalam keadaan Si milik Jat ini Disini Diketahui Bahwa Ada 2 Ya ini kan Kalau kita ngitung MR itu kan Sebenarnya 2 Atom N Ya kan ya Ditambah 8 ya Langsung ya 8H Ditambah 1S Ditambah 4O Kan ya Begini kan ya Sehingga Nanti MR nya itu Kalau kita Hitung-hitung Totalnya itu Adalah 132 N nya sendiri Ada berapa Ada 2 Disini Maka masuk Angka 2 Ini N sendiri AR nya berapa 14 Makanya Nanti pasti Perbandingannya Adalah Jumlah Atom N Dibagi Dengan MR Si material Tersebut Yang sebagai Sumber nitrogen Makanya Disini Dihitungnya 14 Sama 2 Ada 32 Ini bentuk Perbandingan Sehingga Ini kan Kita ditanya Berapa sih Jumlah Dianya Ini kan Jumlah NH4 Dia bilang ya Makanya Pembagi Jadi Mengapa Ini yang di bagian bawah Pembaginya Karena dia Nanya Tentang Jumlah Nitrogen Dia nanya Jumlah NH4 2 kali SO4 Sehingga Didapatkan Itu sebenarnya Ada 74 Ini jadinya Enaknya 7,425 Kilo ya Nah ini Yang dia punya Ini ya Cara menghitungnya Lalu Disini Ada di bagian bawah Ini hanya Sekedar Memberitahukan ya Jadi Di dunia ini Ada namanya Aturan ya Perlindungan Lingkungan lah Kita bilang ya Yang dimana Levelnya cukup ekstrim Ada 5 Umumnya Polutan Di udara Yang membahayakan Manusia Ada SO2 Kalau Ambang batasnya Disini Sudah cukup Bahaya Lalu ada Partikulat Meder Ini bahan Jadi bentuknya Dalam bentuk Mikro Kecil sekali ya Lalu ada Karbon Monoksida Nitrogen Dioksida Dan Ozon Itu sendiri Ozon Itu O3 Bukan Ozon Yang di langit Bukan Itu Sekedar Petambahan Pengetahuan Nah disini Ada contoh PPM Ya Di saat ini O Os H Saat ini Ada 8 Hour Yang terbatas Untuk Asam Sianida Dalam Udara Sebesar 10 10 PPM Ada dosis Letal Disini Dari HCN Dalam udara Ya Dia Sebesar 300 mg Per kilogram Udara Dalam suhu Kamar Berapa Miligramnya HCN Per kilogram Udara Yang ketika Saat itu PPM 10 Dan Berapa Fraksi Dari dosis Letal Ketika Dia punya 10 PPM Nah disini Ada basis Dia buatkan Ya Nah kita kan Sudah tahu PPM tadi kan 10 pangkat 6 Ya disini Ya Jadi ini kan 10 pangkat 6 Jadi 10 dengan 10 pangkat 6 Jadi akhirnya Nanti terbentuknya Ya Tinggal dibagi aja 10 bagi 10 pangkat 6 Berarti kan 10 pangkat Min 5 Sebenarnya Ya kan Ini dibagi disini Lalu dia Mengkonversikan Disini Ya Ada HCN Ada air Eh ada air Ada udara Ini adalah MR udara Yang kemarin Kita sedang hitung MR udara itu adalah 29 21% Dari oksigen 79% Dari nitrogen Sedangkan HCN sendiri MRnya adalah 27,01 Seakan C HCN Oh gini H itu 1 C itu 4 C itu 12 N itu adalah 14 Ya Jadi hasilnya adalah 27 Ini ya Si HCN Ya MRnya Si HCN Terus dikonversi Sehingga Kalau HCN sendiri Itu dalam udara Jadi ini perbandingan HCN Dibagi dengan Masa udara Ada 9,32 Miligram Dibagi Per kilogramnya Udara Nah Sedangkan Tadi ada disini Dia bilang Ya Bahwa Si letalnya itu Adalah 300 miligram Per kilogram Udara Dalam suhu kamar Tinggal dikalikan Ya Dibagi 300 Sehingga disini Dapatkan 0,031 Apakah Jawaban ini Masuk akal Ya Setidaknya Dia tidak Lebih dari Satu Poin Poinnya Satu Tidak sampai Karena tadi kan Satuannya PPM Nah Sini ada Cell Assessment Silahkan Dikerjakan Banyak ya Nah Ini suhu Sampai disini Ada yang mau tanya dulu Bagaimana Semangat pagi Ya Pada masih Masih tidur Oke Ada yang mau tanya Disini Sudah belajar Belum tentang Suhu disini Ya Oke Kalau tidak ada pertanyaan Saya lanjut Ada tidak Ini pertanyaannya Belum Belum ada Saya juga Ngantuk kok Pagi sekali Ini siapa Ini Aulia Suryaning Teman sejiwa Aduh Pagi-pagi Udah Berfilosofi Teman sejiwa Dia Ardan ini Posisinya dimana Di taman Apa dimana Dan Di teras Apa dimana Kamu Dan Teras Sambil ngeliatin Cewek lewat Berarti Kamu Ngeabsenin Ini ya Depan sayur Si Ihwan Takut Ketimpan debu Dia Pake hoodie Dia Bu Jai ini Nggak gerak-gerak Saya tuh takut Bu Jai Kamu kenapa-napa Bu Jai Saya tuh Gerak dikit lah Kepalanya Jadi Kemana-mana Ke mana-mana Ilang Di belakang-belakang Ini pasti Nggak ada layarnya Mbak Pina Ini jen-jen Belum mandi Lagi dia Mbak Piteb Juga nih Belum Kayaknya Widya Widya Sehat Bu Sebenarnya Saya tuh Nyapa Widya Nyapa temen saya Sebenarnya Saya anggap aja Kamu Widya Temen saya Sehat Wid Beberapa kali Saya kangen Temen saya Itu ya Laluan ini Dimana Di depan lawang Nggak boleh Menghalangi Jodoh datang Kata orang Jawa Lawan Nggak boleh Depan pintu Menghalangi Orang masuk Kamu itu Oke Kita lanjut Ke suhu Saya jadi Ingat dulu Saya takut Dengan hitungan Suhu Saya tuh Nggak pinter Dulu SD ya Sangat tidak pintar Kenapa Celcius Kelvin Itu saya bingung 4 per 5 5 per 4 Kapan harus Empatnya di atas Kapan limanya di bawah Saya tuh dulu SD tuh Membingungkan Dulu kan Empat per 5 Terus Berapa lagi Beberapa Angka-angka Itu ya Saya tuh Sampai sekarang Dulu tuh Saya tuh bertanya Kenapa Empat harus di atas Kenapa Empat nggak di bawah Itu saya suka Bertanya-tanya Tapi ketika saya Mulai Apa ya Mungkin waktu SD tuh Kan biasa ya Agak-agak rada-rada Hobinya main Kan ya Lebih seneng Menjerlayangan putus Jadi nggak ngerti Saya tuh Angka-angka ini Apa sih Maksudnya ini ya Jadi ada Disini tuh Kalau 0 derajat Celsius Saat itu ada Saat itu di mall Ya lagi ada Apa sih Ujian LCT Saat itu Saya udah SMA Kalau nggak salah Jadi Bisa ke kota dulu Nongkrong di mall Itu di pinggiran Kayak Apa ya Kamu tahu Resinda Atau Tau KCP Itu kan ada Yang pinggiran Di kotak-kotaknya Itu lah Ada gagang yang Stainless Nah disitu Kita muter-muternya Kalau anak SMA Dulu Jadi di bagian tengah Batch text Kayak panggung Untuk nyanyi Ada artis Atau apa Kalau dulu Artisnya hijau daun Kangen band Kalau dulu Kangen band Hebat disana Karena memang Cukup membawa nama Hijau daun Jadi ada pertanyaan Saat itu Saat itu Anak SMA Atau kelas berapa Saya nggak tahu Nggak ingat Dia bilang gini Pertanyaannya Saat suhu Ini adalah 0 derajat Celsius Berapakah suhu Fahrenheit Dia bilang gitu Dan saat itu Tidak ada yang menjawab Saya asbun 32 Saya bilang gitu Saya bilang gitu Kok bisa 0 derajat Celsius Sama dengan 32 Kata orang sebelah Ya memang Standarnya begitu Saya bilang Nah Saat itulah Sebenarnya Kita butuh Pemahaman ya Kalau di Indonesia Kita ngomongin Selalu Celsius Kita selalu ngomong Celsius Tapi ketika Kita berada Di negara luar Itu selalu bermainnya Dengan derajat yang lain Ada Ramur Ada Kok Rankin Kok Rankin Setau saya Ramur Setau saya Benar ya Setau saya Ramur Mungkin ini bahasa Yang lain ya Seingat saya Ramur Ya Lalu ada Kelvin Ada Fahrenheit Itu yang umum Sekali Dan sudah diketahui Bahwa saat 0 derajat Celsius Hanya Fahrenheit Yang punya Based on Yang 0 Adalah 32 Jadi Kalau Indonesia Itu Perempuan standar Tinggi itu Adalah 155 Di Indonesia Tapi Kalau di luar negeri Di Jerman Eropa Perempuan standar Di sana Adalah 165 Ya Kalau di kita Kan 165 Udah cukup tinggi Nah Ternyata Perbedaan standar Itu ada di sana Kurang lebih Kalau diibaratkan Ke sana Oke Ini masalah Suhunya saja Rankin Dan count count Saya tidak ke arah sana Tidak menjelaskan Karena lebih kepada Konversi satuannya Ada Derajat Fahrenheit Itu setara Dengan Ini temen dia Adalah Ramur Sedangkan Celsius Temennya adalah Kelvin Jadi Jangan sampai Dari Kelvin Mau ke Fahrenheit Itu gak bisa langsung Pasti ada konversinya Tinggal kamu pilih Kalau pada akhirnya Mau ke Kelvin Kamu punya data Fahrenheit Silahkan ubah dulu Dia ke Celsius dulu Ya Atau ubah dulu Ke Kelvin Agar nanti Pas konversi Satuannya Tidak membahayakan Mengapa Saya bilang demikian Ada beberapa Satuan Yang pada akhirnya Kayak konstanta Seperti ini ya R Sama dengan 8,314 Joule Per Kelvin Mol Nah Ini Kelvin Kalau data kamu Adalah Fahrenheit Ya Terus kamu mau Ucuk-ucuk pakai Tidak bisa Maka ini Pasti berubah Ya Dalam bentuk Fahrenheit Yang Fahrenheit Mana ya Saya cek dulu ya Ada gak disini Oh disini Gak ada Adanya Ramur Rankin ya Ternyata Maaf ya Nah Kalau seperti ini Satu Kelvin Satu Ramur Ya Ketika Coba ya Kamu kerjakan Ini nih Kamu punya data Ini ya Kita Kita lihat disini Nanti kamu coba Kerjakan ya Ini ada R 8,314 Dalam Satuan Kelvin Kamu sudah tahu Jawabannya ada 1,986 Nah Sekarang Bagaimana Menghitungnya Tiba-tiba Dia ke Ramur Ini ada konsep Seperti ini Coba nanti Kamu kerjakan disini Ya Sebagai latihan pribadi Kalau kamu Pengen tahu Ceritanya Kenapa Loh kok ini Kan Kelvin Temennya Celsius Ramur Temennya Fahrenheit Jadi gak bisa langsung Pakai ini Kalau gak ada Konversinya Oke Lalu Disini ada Penjelasan bahwa Saat 0 derajat Celsius Paling tinggi Adalah 100 Saat Fahrenheit Tinggi 212 Itunya 32 Sehingga Ininya 180 Ini Dapat 1,8 Itu adalah 180 Dibagi 100 Ya Jadi Kalau dari Derajat Celsius Ya Celsius Mau ke Fahrenheit Maka Kamu cukup 1,8 Celsius Ditambah 32 Ya Jadi Fahrenheit Sama dengan Ini Ya Kalau Mau nyari Celsius Ya Gampang Fahrenheit Kurang 32 Bagi 1,8 Ya Nah Kalau yang Buat Kelvin Disini Dia Adalah 1,8 Kalikan Derajat Fahrenheit Coba Dicek Dulu Ya Karena Kelvin Itu Kan Ngikutin Dengan Celsius Ya Nah Karena Disini Celsius Sama dengan Kelvin Maka Persamaannya Itu Kurang lebih Sama Ini Dengan Ini Ya Oke Disini Masih Menjelaskan Ya Nah Ini Dia Kasih Tahu Ada Konversinya Kalau Kamu Mau Celsius Ini Ramur Ya Dari Fahrenheit Ke Ramur Ya Jadi Kan Tadi Sudah Ketahuan Bahwa Fahrenheit Temannya Ada Ramur Atau Rankin Sedangkan Celsius Temannya Ada Kelvin Ini Satuannya Eh Satuannya Persamanya Nah Ini Kalau Dia Dari Celsius Dari Fahrenheit Ke Celsius Ini Sama Yang Tadi Yang Di Atas Tadi 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 Karena Karena Disini Fahrenheit Ke Celsius Kan Tadi Sudah Dibilang Celsius Temannya Kelvin Fahrenheit Temannya Ramur Nah Ini Bentuk Yang Lain Ini Sudah Lewat Disini Nah Ada Contoh Sini Nah Ini Enak Banget Dia Celsius Hanya 100 Derajat Celsius Berapa Kelvin Ya Kan Gampang Kelvin Itu Sebenernya Adalah 273 Ditambahkan Dengan Celsius Ini Rumus Yang Ininya Ya Dan Sebaliknya Terus Mau Nyari Derajat Fahrenheit Fahrenheit Itu Adalah 1,8 Celsius Tambah 32 Nah Kalau Kamu Punya Diari Awalnya Celsius Ya Tinggal Masuk Kesini Terus Nyari Apa nih Oh Kelvin Nah Rankin Disini Nah Ini Persamaannya Tinggal Kamu Jadikan Kamu Bisa Buat Dengan Yang Lain Sebenernya Kita Lihat Dari Persama Sini Ini Kan Angkanya Ribet Sekali Sebenernya Ini Langsung Reamur Sama Dengan Fahrenheit Ditambah 460 Nanti Kamu Tinggal Kamu Cukup Hapalkan Satu Rumus Sebenernya Tidak Semua Rumus Kamu Hapal Reamur Sama Dengan Fahrenheit Tambah 460 Jadi Kalau Kamu Misalnya Punyanya Awalnya Celsius Kamu Ubah Dulu Aja Ke Fahrenheit Jadikan Fahrenheit Disini Yadilah Rankin Jangan Ngapalin Semua Rumus Puyung Nanti Kepala Harus Punya Mana Rumus Saktinya Yang mana Digunakan Nggak Digunakan Tapi Yang Sebelah Sini Dipakai Nanti Ketika Mau Ada Konversi Dari Satuan American Engineering Ke Satuan Internasional Ini Dia Jadi Punya Yang Lebih Singkat Singkatnya Dimana Disini Ada Heat Kapasitas Panas Dari Asam Ini Bukan Asam Ini Asam Sulfur Disini Tapi Kok Sulfur Di Masa Satuannya Ada Joule Per Gram Mol Celsius Diberikan Ini Satuannya Persamannya Sorry Persamannya Kapasitas Panas Kebetulan Ini Disini 10 Pangkat Min 1 T T Ini Hati-hati T Kalau T Besar Itu Adalah Suhu Kalau T Kecil Itu Adalah Waktu Disini Dibilang Sama Dia Bahwa Itu Celsius Kalau Di Buku Kita Sudah Tahu Celsius Jangan Di Otak Atik Ke Suhu Yang Lain Karena Pasti Bentuk Persamanya Jadi Beda Ngikutin Yang Ada Disini Satuannya Apa Terus Dibilang Modifikasikan Persamaan Tersebut Sehingga Nanti Satuan Itu Dari Yang Joule Per Gram Mol Celsius Jadi BTU Lb Mol Ke Rankin Masuk Kesini Dia Punya Angka Sepersi Ini Sehingga Nanti Kalau Kamu Konversi Jadi 23 0 6 Ditambah Sekian Sekian Ini Satuannya Ranking Nah Maksud Saya Ini Pernah Dijelaskan Seperti Ini Kalau Pada Akhirnya Heat Kapasiti Satuannya Adalah Joule Per Gram Mol Celsius Maka Teman-teman Yang ingat Yang kemarin Kalau A Tambah B Dan A Kurang C Yang pertama Kali Konsep Tentu A Sama B Tentunya A Dan B Itu Satuannya Yang Sama Ini Ada Di materi Sebelumnya Jadi Gitu Nah Ketika Kita Melihat Disini Ini A Dan B Imajinasinya Seperti Itu Secara Tidak Langsung 139,1 Itu Satuannya Joule Per Gram Mol Celsius Yang Disini 1,56 Kali 10 Pangat Min 1 Ya Saya Kalau 10 Pangat Min 1 Kan Berarti 0,156 Ya Satuannya Berarti Itu Adalah Apa Yang Satuannya Ketika Dikalikan T Harus Memiliki Joule Per Gram Mol Celsius Secara Enggak Langsung Awalnya Berarti Ini Adalah C Pangkat 2 Ini Kuadrat Awalnya Berarti Seakan Akan Baru Dikalikan C Nanti Satuannya 0,156 T Punya Satuan Joule Per Gram Mol Celsius Nah Ini Kamu Diminta Dulu Samakan Dulu Persamaannya Samakan Dulu Satuannya Ya Kalau Kamu Diminta Mengubah Ke BTU Ke Rankin Nah Ini Tolong Kamu Buat Hitungan Lihat Sama Dia Angka Yang Disini Pasti Sama Satuannya Dengan Hit Capacity Tapi Di Bagian Sini Nah Dia Ubahlah Disini T Rankin Dikurangi 460 Dikurangi 32 Dibagi 1,8 Ini Hanya Perubahan Dari Celsius Menjadi Rankin Ya Atau Reamur Yang Kita Punya Konsep Tadi Adalah Reamur Sama Dengan F Tambah 460 Sedangkan R itu Kita Ditambah 460 Ini Ini kan Hanya Memasukkan Saja Nah Kalau Seperti Ini Arti Kata R Sama Dengan 1,8C Ditambah 32 Tambah Itu Berapa Sih Nggak Usah Dipikirin Ya 460 Tambah 32 Kalau Ini Pindah Posisi Ya Kalau Ini Pindah Posisi Kan Mau Carinya Ke Fahrenheit Kan BTU Kan Fahrenheit R Dikurang 460 Dikurangi 32 Sama Dengan 1,8C Ya Karena 1,8C Ini Ekivalen Nantinya Ke Fahrenheit Ya Nah Terus Berarti Ini R Dikurangin 460 Dikurangin 32 Dibagi 1,8 Adalah Nanti Itu C Kan Kita Sudah Punya C Tadi Kan Ya Maka Yang Di C Yang Disini Yang Tadi Loh Disini Kan Tadi Ada Persamaan 1,56 Eh Saya Langsung 0,156 T Kan Ya Nah T T T Satuan Awalnya Celsius Maka Bagian T Itu Harus Diubah Kesini Nih Asal Mu Asalnya Ya Oke Paham Nah Terus Satuan Awalnya Kan Adalah Heat Capacity Itu Joule Per Gramol Celsius Tuh Yang Celsius Sudah Selesai Ya Yang Celsius Disini Sudah Selesaikan Disini Nah Sedangkan Yang Diinginkan Nanti Satuannya Adalah BTU Per Lb Fahrenheit Ya Ntar Mana BTU Takut Salah Oh Rankin Sorry Berarti Dari Joule Ke BTU Cari Konversinya Ya Joule Ke BTU Saya Punya Satu Joule Itu Berapa BTU Ntar Mana 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 Joule Joule BTU Saya Ada Yang Sudah Jadi Oh Ada 0,000 0 9486 BTU Ya Gak Ada Nih Terus Yang Gram Kan Satu Gram Satu Kilo Lah Ya Saya Ubah Ya Berapa CLB 2,20462 LBM Ya Tinggal Kamu Ubah Aja Jadinya Kan 1000 Gram Kalau Mau Kesini Ini Awal Mula Ceritanya Jadi Sehingga Angka Yang Disini Berubah Yang 13 91 Ini Kan Satuannya Joule Per Mol Celsius Kamu Ubah Dulu Ke BTU Per LB Mol Reamur Makanya Angka 139,1 Itu Berubah Menjadi 23,06 Ceritanya Nih Kesini Dia Sedangkan Yang Angka Ini Kan Sebenarnya Tadi Yang Saya Bilang Satuannya Adalah Joule Per Gram Mol Celsius Pangkat 2 Karena Yang Di Sebelah Sini Adalah Celsius Seperti Itu Ya Oke Lalu Ada Cell Assessment Bisa Dikerjakan Nanti Yang Pressure And Hidrostatic Nanti Saya Lanjutkan Oke Silahkan Bertanya Dulu Kalau Tidak Pertanyaan Materi Hari Ini Sampai Di Temperatur Dulu Lalu Selanjutnya Tinggal Pressure Sama Flow Rate Tinggal 2 Sub Kecil Saja Nanti Saya Bisa Selesaikan Mungkin Harinya Atau Besok Bisa Kamu Pelajari Nanti Hari Jumat Lebih Kepada Apa Yang Mau Ditanyakan Oke Silahkan Bertanya Jika Ada Yang Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Berarti Minggu Depan Hari Senin Ujian Jumat Koreksi Jawaban Ini Saya Ngambil Soalnya Di Bagian Belakang Atau Soal Yang Ada Di Cell Assessment Jadi Kalau Setahu Saya Kamu Harus Mengerjakan Coba Dikerjakan Jadi Satu Poin Satu Poin Ujian Ujian Kurang Lama Kalau Cuma 90 Menit Ceritanya Kamu Ada Ujian Lagi Kuliah Pagi Itu Senin Ada Ya Udah Ibu Kalau Dari Kelas B Ada Perubahan Jadwal Dari Dosen Masing Masing Oh Apa Tuh Bu Sintia Bu Sindi Minta Gabung Amat Kelas A Terus Bu Aza Juga Gabung Amat Kelas A Jadi Di Senin Kalau Nggak Salah Kelas A Amat Kelas B Hanya Jadwal Ibu Aja Oh Gitu Beneran Ya Berarti Besok Ujiannya Bisa Dua Jam Setengah Maksud Saya Gitu Ya Kalau Misalnya Nggak Bisa Ujiannya 90 Menit Ya Maksudnya Itu ya Maksudnya Ya Silahkan Disepakati Saya Disini Mau Ujiannya 90 Menit Apa Dua Jam Setengah Ya Kalau Dua Jam Setengah Kan Berarti Saya Ngasih Soalnya Banyak Kalau 90 Menit Berarti Saya Ngasih Soalnya Dikit Tapi Sulit Nah Bilihnya Gitu Ya Nggak Gitu Juga Maksudnya Kalau Memang Demikian Yaudah Disepakati Ujiannya Mau Berapa Jam Dua Jam Sudah Cukup Menurut Saya Dua Jam Setengah Ditambah Submit Jawaban Sebenarnya Hanya Itu Doang Nanti Submit Jawabannya Mungkin Kalau Google Apa Ini Google Form Aja Dulu Google Form Tetap Sama Kayak Kemarin Biar Nggak Ada Alesan Bu Sekarang Kita Buat Sepakatan Jika Ada Yang Alesan AIU AIU Gara Internet Langsung Semua Jawabannya Nggak Saya Koreksi Jadi Yang AIU Silahkan Pelajari Jangan Sampai Waktunya Habis Itu Aja Sih Biar Sigap Masa Sudah Tiga Semester Masa Masih AIU AIU Saat Ngumpulin Jawabannya Tuh Jawabannya Sama Kayak Kemarin Pakai Buku Aja Kertas Itu Itu Tulisan Kamu Foto Kirim Jadi Yang Kalau Mau Berbuat Curang Dan Kawan-kawan Tanggung Masing-masing Nanti Sendiri Yang Pusing Saat Kelapangan Karena Yang dipakai Kelapangan Kan Itu Ada Lagi Matematika Demikian Minggu depan Berarti Dua mata kuliah Saya Semua Ujian Senang Saya Tekstil Belum Mana Tugasnya Belum 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 Oh Saya Belum Ngasih Itunya Ngumpulinnya Berarti Nanti Saya Buat Di Hari Rabu Tekstil Nanti Saya Mention Di Google Classroom Hari Rabu Saya Senang Banyak Tugas Matematika Siap Siap Mempet Dia Selasa Sebentar Deket 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 Pertanyaan Michael Ada pertanyaan Stres Stres Hidup Kalian Sama Saya Setiap Hari Saya Stres Waktu Ini Kenapa Hanya 24 Jam Itu Yang Saya Stres Bukan Pekerjaannya Jadi Waktunya Sempit Apa Yang Mau Dikerjakan Bingung Ardan Gimana Dan Ada Cukup Alwan Ilang Cukup Lagi Widya Cukup Wid Cukup Putra Gimana Put Merapat Ke Teman Temannya Kalau Bingung Merapat Kalau Temannya Tidak Bisa Ngejelasin Ngomong Jangan So Yes Nanti Sesat Rame Rame Jangan Kayak Ceritanya Three Ideas Ada Yang Pinter Tidak Suka Temannya Lebih Pinter Dibego Semua Jangan Gitu Eh Cuy Beneran Saya Tidak Ngerti Ngomong Aja Jangan So Yes Atau Kamu Kasih Solusi Udah Nonton Video Budesi Udah Cukuplah Itu Semua Kalau Sesat Rame Rame Ngulang Rame Rame Lagi Tapi Materi Asas Teknik Kini Empat Dosen Jadi Kalau Kamu Gagal Di Saya Masih Ada Tiga Dosen Tuh 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 Cukup C Eh Tuh Tuh pulang ke Jakarta bagaimana kosan berhenti bu dibawa pulang semuanya jadi lumayan ya uang kosannya bisa jadi uang saku ya lancar beasiswa kayaknya belum nyampe itu mas uangnya mas ke kampus mas, gak apa-apa kalem ya seneng-seneng aja ya corona tuh baik buat kamu ya sebenarnya dan gak baik buat orang yang lain saja itu saja ya bariska gimana bariska sehat mbak sehat bu jangan senduh gitu lah di deket jendela ntar lagi hujan nangis pula nanti kamu disana ya mas Arief gimana mas gimana mas cukup bu mas surat yang kemarin gak jadi belum mas hari ini bu mau ketemu lagi bu follow up ya kelamaan mas kelamaan dianya belum ngasih kabar ya mas nanti kabar-kabari mas kalau ada yang apa-apa nanti sayang turun ya bapak dia gimana bapak dia udah ada pintu kemana aja belum sehat mbak sehat mbak bapak dia gak ngomong apa-apa eh bingung saya enjela gimana en enjela sehat sehat oke walaupun di mute saya ngeliat gerakan bibir aja ya mbak olia surianing yang dikasih mat ini atap omak saya gimana mbak awlia ramah tunisa sehat sehat suaranya hilang ramadita sehat mas ihwan gimana itu kasur ya bukan bukan ini ya saya screen ya bukan ya oke mamat iqbal bal gimana nih ya adek kamu ada namanya iqbal juga bal sama persis namanya lagi pusing sayang iya saya juga bingung bu masa mau bawa panggilan dan namanya dua suku katanya sama farapaujia juga pula ya jadi nanti saya bilangnya iqbal 19 ya iqbal 20 itu 19 deh angkatan apa berat bu nanti kan mbak Mela sehat mbak sehat bu amin bagus ya mbak suci sehat mbak suci sehat bu oke mas hapis gimana mas hapis sehat bu sehat bu mbak Erna gimana mbak sehat bu ah bagus mbak Sumarsi gimana mbak Sumarsi sehat bu melihat mbak Sumarsi tuh ingat siapa saya itu ya mbak Widya udah di sapa Aina gimana Aina sehat Aina sehat bu jangan karena korna jadi jauh ya sama ehem-ehem ya Algifari sehat warna temboknya kok sama dengan dengan Mohd Arief Firdaus ini satu rumah bagaimana ini ini sebelahan oh sebelahan pantes listnya kok sama ya coret-coretnya juga saya pikir lagi kalau Michael dilihat kayaknya lagi di rumah kayaknya gak tau job ada lagi di kamar ya Lupi sehat ya Lisna mbak Melisa gimana nasi padang sehat katanya kalau makan nasi padangnya mbak Melisa jadi Wonder Woman bisaan aja ya Alphard gimana Pat sehat Pat yang di Purwakarta sehat gak nih eh mbak Krisin potong rambut ya asik akhirnya dia potong juga setelah buat status ya ada raw hujan disini jangan sehat jangan sehat bu sehat mbak Ninja sehat mbak Salsa mbak Rahman mbak Lulu Vin gimana kamu Vin kok gak ada Vin disitu belum mandi apa iya belum mandi udah itu udah jangan-jangan mbak Hani mbak Erika ini raja kegelapan ya mas Iksan Kamil ini ya mbak Tiara mbak Tiara lucu juga hello kitty-nya mbak pink-pink gitu mbak ya sama mbak Hanipa ya mbak Hanipa disana kayaknya adem banget ya mbak ada pohon kelapa mbak disini panas mbak ya anginnya ampun-ampun ya oke itu ya silahkan dipelajari ya 2.10 2.11 saya harapkan sih sebenarnya sebelum hari hari apa tuh kita kuliah Jumat saya udah kasih materinya jadi hari Jumat itu lebih kepada apa yang mau kamu tanyakan ya misalnya ada latihan soal kamu udah ngerjain mau di show up kan ya gak apa-apa gak masalah saya minta dari 2019 ataupun yang mbak Ninja disini tidak ada ajang siapa yang bagus ini ya semua saling belajar ya jadi kalau ada temannya yang apa namanya bu saya bu mau maju dihargai jangan dikotak-kotakan ya nah buat kamu yang mungkin merasa belum pede tetep coba buat dirinya pede ngomong bu saya udah kerjakan ini nah berarti kan kamu udah berani ngomong nih maksud saya ya jadi nanti mentalnya tuh kayak apa ya nilai keberat persentase keberanian kamu itu naik lebih satu lagi nah 2019 juga dihitung jadi jangan temannya itu mulu coba yang lain suruh maju eh kamu maju kamu maju gitu jadi semuanya pada berani ya berani ngomong seperti itu ya oke dari saya cukup kuliahnya itu dulu hari ini ya silahkan dipelajari nanti matematika tekstil nanti saya eh matematika gak ada tugas ya kalau yang ini biasa ada resumenya kan kamu nyatet-nyatet nih ya saya cuma memastikan apa yang kamu lakukan hari ini benar mencatat atau enggak dan ditambah dengan video yang satu nanti saya buat saya tayangkan video ini nanti kamu bisa lihat redaksinya sedangkan di go classroom saya hanya nulis resume apa resume apa seperti itu ya saya rasa kalau yang ikut kuliah ini tahu apa yang mau dilakukan oke kalau gak ada lagi pertanyaan silahkan keluar dari zoom meeting ini monggo silahkan link yuk sama-sama makasih ibu makasih ibu makasih ibu yuk sama-sama makasih ibu yuk sehat-sehat ya yuk 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 keluar dari lift dari zoom meeting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati